Intro Dalam salat berjamaah, sebaik baik soft bagi wanita adalah di belakang Tapi dia tidak mau ditaruh di belakang, malah minta sejajar pria di depan Cuma dibatasi dengan kain yang memanjang Yang seperti itu sholatnya sah apa tidak Kok gak mau itu diatur, kok gak mau Jadi ya karena tidak tahunya agama Kalau digertikan agama, ditunjukkan hilun Tata-tata Rasulullah itu kalau mengatur soft ini Lagi, wanita di belakang Kalau kamu tidak mau menurut aturan Rasulullah itu mau menurut siapa Bacakan surat al-Azab 36 kemarin Kalau Allah dan Rasul sudah membuat suatu ketetapan, kok kamu tidak mau Kalau tidak betul Kalau maksiat tidak sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, kamu sesat Coba dibaca ulang lagi Surat al-Azab 36 Surat al-Azab 33, ayat 36 Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min Dan tidak pula bagi perempuan yang mu'min Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan Akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka Nah, ada itu dulu Jangan tidak patut, kok saya jawab Orang patut, ya ben Pokoknya aku pilih ini Jangan orang patut Orang patut Padahal orang patut ini maksudnya Kalau kamu mengaku sebagai orang mu'min Apalagi-laki itu perempuan tapi mu'min Patutnya orang mu'min itu taat dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Kalau kamu mengatukan mu'min, ketetapan Allah, ketetapan Rasul Tidak kamu taati Ayat kelanjutannya Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya Maka sungguhlah dia telah sesat-sesat yang nyata Nah, sesat-sesat Padahal Jadi orang mu'min itu dituntun ke jalan yang lurus Jalan yang lurus itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Maka kalau kamu menjadi orang iman Mengatukan iman apalagi itu perempuan tapi mu'min Itu mu'minah Apa yang menjadi ketetapan Allah Berarti ketetapan Rasulullah itu diterima dengan senang hati Nah, lah kamu mengatukan mu'min Dia telah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Tidak mau itu berarti tidak patut Jadi orang iman dah patut Artinya tidak pantas Jadi orang iman kok Menyalahi tuntunan Maka diterangkan oleh Allah Tidak sekedar tidak patut Orang patut Orang patut Jadi orang iman kok Menyalahi tuntunan Allah Menyalahi tuntunan Rasulullah Padahal Allah menyalahkan Kalau kamu tidak mengikuti tuntunan Allah Fakondola dola lamupina Jadi kalau kamu ketetapan Rasulullah Ketetapan Rasulullah Tidak kamu suka Pilih ketetapan yang lain Ya Sungguh kamu sesat-sesat yang nyata Jadi kalau diatur Softnya putri di belakang Kamu tidak mau Pilih Soft di samping atau di mana Itu kamu sesat Sesatnya yang nyata Sesatnya apa Ketetapan Rasulullah Di belakang kamu tidak mau Tidak mau alasan apa Kalau menurut ayat ini Berarti kamu Milih sesat Kalau mu'min Milih sesat kan Tidak patut Orang mu'min itu Kalau jalan sesat Diluruskan ke jalan yang lurus Nah kamu di Indonesia Yang larus Malah jalan yang sesat Padahal kalau sesat Menurut tuntunan Allah Rasulullah itu sesat itu Nyata Sudah sesat yang nyata Tidak akan selamat Sesat kok Sesat itu tidak akan selamat Maka itulah Kalau kamu orang terima Oh ya Dota aturan Rasulullah Sok wanita di belakang Sudah jawabannya lain Sudah jawabannya hanya Samina Dan selain yang ditetapkan Allah atau Rasulullah Sesat kamu Padahal punya aku iman Tapi sesat Maka alasannya tidak mau Apa alasannya Maka ditunjukkan Kita jangan Dari Dari saya Tidak semaksimalnya Kalau tuntunan agama Tunjukkan Ini loh Tuntunan aturan Rasulullah Ini Sok putri Ini Sok putri Disini Aturannya begini Masjid ini rumah Allah Yang berwajiban Memamer Ya orang-orang mu'min Ya orang-orang mu'min Kalau menetapi sholat Ya aturannya begini Terangkan Kalau dia tidak mau Alasannya apa Awang Rasulullah Membuat ketetapan begini Kok kamu tidak mau